Bupati Bangka hadiri Baralek Gadang IKMK Bupaten Bangka. Global Rise TV Sungai Liat, Minggu 12 Mart 2023. Baralek Gadang bersama Ikatan Keluarga Minang Bangka IKMB acara Gedung Sepintu Sedulang Sungai Liat, didampingi Wakil Bupati Bangka Syahbudin SIPM ter-IP, Bupati Bangka Mulkan SHMH, mengadiri acara Baralek Gadang yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Minang IKMK Bupaten Bangka, Sabtu malam Minggu, tanggal 12 Maret tahun 2023. Baralek Gadang atau Pesta Besar tersebut merupakan acara tahunan bagi masyarakat Minang, yang ada di perantauan terangnya. Bupati Bangka Mulkan SHMH, mengatakan ribuan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Bangka yang sampai saat ini terus menjaga daripada kekompakan dan kebersamaan, ucap Mulkan. Seperti yang sering saya sampaikan dengan adanya kekompakan dan kebersamaan, maka apapun kegiatan kita dapat berjalan dengan baik, ungkapnya. Lebih lanjut orang nomor 1 Kabupaten Bangka tersebut menambahkan, contoh seperti malam hari ini terhadap kegiatan Baralek Gadang oleh saudara Minang kita ini L, kata Mulkan. Jika tidak adanya kekompakan dan kebersamaan, maka tidak mungkin terlaksanakannya terhadap akra Baralek Gadang ini, ungkap Mulkan saat menyampiakan kata sambutannya di akra Baralek Gadang IKM Bangka. Sementara dalam kesempatan yang sama Ketua Pelaksana Lukman mengatakan, ribuan terima kasih kepada semua pihak yang turut mendukung dan mensupport atas terselengarakannya terhadap kegiatan Baralek Gadang tersebut. Alhamdulillah puji syukur Baralek Gadang ini dapat terlaksanakan dengan baik, ini tidak lepas dari dukungan dan support dari teman-teman kita dan semua pihak, ujarnya. Di kesempatan yang sama Ketua Ikatan Keluarga Minang IKM Kabupaten Bangka, Boy Yandra mengatakan kegiatan Baralek Gadang ini, suatu ajang silaturahmi masyarakat Minang khususnya para perantau yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Ini sebagai ajang silaturahmi masyarakat Minang yang ada di perantauan, dengan adanya acara ini semua masyarakat Minang yang ada di Provinsi Bangka Belitung ini berkumpul, selain itu juga kegiatan ini untuk menyambut bulan suci Ramadan, ungkapnya. Lebih lanjut pria kelahiran Sumatera Barat tersebut mengatakan, mengingat dua tahun, Indonesia bahkan dunia dilanda oleh wabah pandemi COVID-19. Sehingga acara Baralek Gadang baru terlaksakan pada tahun 2023. Dengan adanya pandemi COVID-19 dua tahun yang lalu, sehingga baru tahun ini baru terlaksankannya terhadap kegiatan Baralek Gadang ini, ungkap pria yang menjabat sebagai staf ahli Bupati Bangka tersebut. Global Rise TV Bangka, Imron mengabarkan, yang diwakilkan oleh Kapolsek Sumaliat, Ibtu Raja Taufik Ikrar Bintani, Yang saya hormati pengadilan agama Sumaliat yang diwakili oleh Bapak alias Yang saya hormati asisten perkenaumian dan pembangunan Bapak Moftar Serjana Hukum Yang saya hormati juga Ketua Ikatan Keluarga Minang Bangka Bapak Boyandra SKM MPH Dan juga selaku Staf Ahli Bupati Yang saya hormati insan pesawat media yang tentunya selalu setia mendampingi kita Sehingga apapun kegiatan kita Minang Bangka ini langsung bisa diketahui oleh masyarakat kita Dengan adanya pemberitaan Ataupun publikasi berita Yang dilakukan oleh teman-teman kita insan pesawat media Sangat Pertama memberikan suatu pelayanan-pelayanan yang terbaik Pelayanan-pelayanan yang prima Tentunya kepada masyarakat kita Secara umum di Bangka Berhitung dan secara usaha Minang Bangka Dan juga pada malam hari ini Kita diundang Yaitu dari keluarga besar Ikatan keluarga Minang Yaitu Baraleg Gada Ataupun Pesta Besar Ya Pak Boya Pesta Besar pada malam hari ini Terutama Apa yang saya sampaikan tadi Bahwa pada malam hari ini Adalah malam silaturahim Dan juga malam bagaimana kita Untuk selalu meningkatkan tali persaudaraan kita Ataupun ukuah islamiyah kita Dan juga salam dan salam Dan juga salam dan salam Tentunya setuju curahkan di besar kita Nabi Muhammad Salallahu wassalam Kepada keluarga Kepada keluarga Kepada sahabat-sahabat Kepada sahabat-sahabat Gawanan para pengikutnya Semoga kita selalu Terima kasih Bapak ibu hadirin yang Sormati Dan juga seluruh keluarga ikatan Keluarga besar Minang Yang ada di beberapa kabupaten Dan juga yang ada di kota Pada malam hari ini Sebelum Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton